Ya oke teman-teman ya di video kita kali ini kita masih main Fruit Battleground Gue udah pengen dapetin Ika dikit lagi nih kalian bisa liat tuh level gue udah 230 Tapi ya ini sumpah naik levelnya udah berat But anjir sampe ke 300 jadi kalo kalian pengen dapetin Ika Itu kalian bisa pake TS Rubber yang gue pake sekarang Dan itu kalian mesti naikin levelnya sampe 300 anjir bayangin tuh mentok kayaknya dah Sampe level 300 anjir nih gue bayangin nih 1 skill aja guys Itu cuman kayak 1% tuh liat tuh Itu gue udah 2 kali loh gue udah beli 2 kali ini Sama ini lagi event 2 kali juga jadi udah 4 kali XP aja itu masih berat anjir gila sih Gue gak ngerti sih ini berapa lama gue bakal farming pak Semoga aja besok udah bisa ya Makanya di video kita kali ini kita magnet dulu temen-temen ya Ini sementara gue kalahin Marko Ya gue pengen pake magnet dulu anjir sakit banget Venom sumpah Gila Venom sakit banget anjir emang Venom ini co Gatelingan Ini sebenernya TS Rubber masih enak sih Sakit banget anjir Gue pake gear 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 4 Gain gak enak banget anjir TS Rubber buat lawan boss gak enak Kecuali kalian udah gear 4 sumpah Kalau udah gear 4 baru enak dah Nah baru gear 4 Nah gini kan enak Gitu kan Oke ya Nanti kita ketemu lagi Kalau gue baru bahas magnet ya Nih gue lagi pengen kasih tau ke kalian aja Oke Iyol kok malah kesana Imagine Mabang Mabang Oke Ya kita ketemu lagi nanti pas udah magnet Oke Alright guys ya Ini dia magnet Dia legendari Dan dia 0,15 Setau gue nih Legendari paling langka Iya gak sih Setau gue deh Apakah Lebih OP daripada TS Rubber Kita liat aja Oke Tapi gue harus coba kemarin Dan emang enak sih sebenernya sih Ini buah iblis lumayan Lumayan enak ya Dari kombonya segala macem Damagenya juga gede lagi Oke ini gue pake suara dulu Semoga gede Oke Ya let's go Kita akan langsung pake aja Ini by the way Gue pake akun kedua ya Jadi gue punya 2 akun Satu lagi tuh Dragon Yang tadi tuh yang kalian liat Yang itu isinya tuh Dragon sama TS Rubber Kalau gak salah Dan kalau yang ini tuh Ini isinya OP sama Ya ini magnet Kita langsung pake skill pertama aja Oke Rappel Ini gampang banget sih Literally kalian tinggal Kayak begini Terus yaudah tinggal lari kemana Bam Udah kayak gitu doang Projectile gitu doang Sesimpel itu cuy Tapi DBK sakit anjir Sumpah Gue pengen coba Oh my god Gue ngajak berantem nih bang 45 Liat damagenya gila Sakit banget gak sih Oh my god Chibaku Tensei Oh my god Sakit banget emang gitu Anjir ini Chibaku Tensei Gak pake metal arm Itu emang kalian tuh Jadi kayak jauh banget gitu coy Cuman emang kalian Jadi kayak jauh banget Lalu kalau kalian rappel Itu dia akan nge-rappel tangan kalian Kalau kalian gak pake metal arm Itu kan dia nge-rappelnya Kayak ya rappel gitu kan Ini kalau kayak gini Boom tuh Dia nge-rappel kayak gitu coy Dan dia kayak ngunci Kalian bisa liat tuh barusan tuh Anjir OP banget gila Sumpah Wait wait Gak kena Enak aja lu bang Rappel makan nih bang Mana dia Makan tuh rappel gue co Meldak gak tuh Waduh anjir Bentar gue pake metal arm lagi Iya metal arm Enak aja lu Gak kena lu Kocak Nih Kena lu Kena Kita langsung aja Cyclone Mampus lu Gila liat Cyclone Sakit banget damagenya tuh 1,5 1,5 1,5 20 Anjir Metal arm lagi Langsung aja bro Kabur mereka Kabur anjir Lawan metal Kabur Emok mana Makan tuh metal arm gue Angke prison Gila liat gak sih Sakit banget Anjir ini sumpah Devil Group What the hell Metal Madahal Emok mana kamu Kena lagi Gila liat gak Jaraknya Jaraknya what the hell Bat gak sih Jaraknya tuh What the hell Bat range-nya tuh Gede banget Anjir metal ini Liat Sakit banget Anjir Tepaket metal lagi Tadadadadad Emok mana bang Mau kemana bang Ya Mati udah good bye Damn Anjir sakit banget Gila Metal enak banget Anjir sebenernya metal enak sih Ini buat lawan boss aja Enak loh guys Menurut gue loh Sumpah Dia kayak macem-macem Graffiti tuh gak sih Kayak narik musuh Kayak skill yang Punk prison itu Narik musuh Skill Rappel Kalo kalian pakai metal arm Itu dia narik musuh juga Gila sih Lalu Coba kita pakai metal arm Habis itu cyclone Apa bedanya ya Gue gak tau sih Kita coba aja oke Kayaknya tuh Kalo kita pakai metal arm Semua skillnya hampir berubah Kayaknya sih Kita gak tau juga Kita coba deh Kita coba Yang setau gue yang berubah Itu cuman Rappel doang Setau gue kalo pake metal arm Sama paling emon kalian Jadi ya kayak gitu tuh Jauh tuh Emon kalian jadi kayak jauh banget Lalu Cyclone kayaknya lah Yang berubah deh Kita coba Punk prison juga gak yang berubah Yang terakhir yang paling berubah Yang pangkenan kayaknya ya Kita coba ke dummy aja lah ya Ini cuman jeleknya Jeleknya magnet Itu kalian gak Gak ada mobility Lihat gak sih Mobility kalian tuh rendah banget cuy Oke Kita coba Nih M1nya ya M1nya tuh kayak jauh banget gitu cuy Kita dari Dari sini aja nih kayak kena nih Tuh Nih Dari sini Liat Itu jauh banget loh M1nya loh Jadi masih dari sini aja Kena 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 Gila gak sih M1nya jauh banget Dame kayaknya sih sama aja sih Eh gak tau sih Damagenya beda gak sih Kita coba aja deh Kita coba Kita coba Buang dulu aja Kayaknya Kayaknya nambah damage sih Kayaknya ya Kayaknya nambah damage deh Tuh ini kan cuma 5 Kalo kalian pake metal arm Jadi kayak 7 gitu cuy Jadi ya Lumayan lah buat M1 Kalo kalian pengen M1 ya Cuman gue jarang buat M1 sih Oke kita coba Cyclone kalo pake metal arm Kayak gimana Sama aja gak sih Kayaknya sama aja deh Oh lebih sakit ya 1,8 cuy Ya gak sih Lebih sakit tuh Lebih sakit Oh gila Sakit banget anjir Oke Lebih sakit kalo pake metal arm ya Lalu kalo punk prison Apakah beda kalo pake metal arm Kayaknya gak Sama aja Oh sakit banget Buset Look at the damage bro 80 itu instant loh guys Gila gak sih Oh mau kemana nih Ada orang nih anjir Mau kemana lu bang Metal arm Mau kemana lu Mau kemana lu Mau kemana lu Kita terbang dulu bro Ke angkasa sini Terbang dulu Main cyclone dulu Bang ke prison Darah lu banyak Amat kayaknya anjir Oke gue terang Ih mati langsung aja Matinya kebakar Eh gue ketimbang pohon Imagine Bang 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 Help bang What the hell is this Terbang 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 Oh jid gue kena Timpa pohon Imagine Oke Skill terakhir Bang ke canon Ini literally ya Ya kalian udah tau lah Apa ini ya Kameh Kameh Liat sakit banget Anjir damagenya Ini Ini menurut gue Boybis yang Bagus banget Buat kalian yang lawan boss sih Bahkan buat pvp Juga bagus banget Buat lawan boss juga enak banget Anjir lah ini boybis Padahal cuman Legendary ya Cuman menurut gue ini Jauh lebih bagus daripada Kayak quake ya Gravity Ini masih jauh lebih bagus sih Jauh sih Apalagi liat ini sekilnya Padahal gak kenapun aja dia tuh Gue ngarahinnya ke tanah Tapi dia bisa narik musuh gitu cuy Kalo kalian pake metal armnya Gila ini metal arm ini Enak banget anjir Apa sih gak jelas banget cuy Terus pang prison nih Pang prison Gue arahin ke tengah sini nih ya Bayangin Kena nih Dua-duanya nih Liat Gue arahinnya ke tengah-tengah Tapi semuanya naik Kayak graffiti cuy Jadi kalian dapet graffiti di buah ini juga Gila Gila emang nih Boybis the best anjir Kita pake Ketengah sini ya Apakah Kena? Kita coba Oh kena tuh liat Liat gak sih? Gila Damagenya sakit Gak jelas banget sumpah ini boybis co Ya gue recommend banget sih Kalo kalian punya boybis ini temen-temen ya Dan dia naik level juga gampang Kalo cuma naikin 80 doang Jadi gak begitu Susah lah Dan untuk nikah Semoga aja besok nikah udah bisa ya Karena Karena itu mesti naik level 300 pak Bayangin pak Gue mesti naikin level sampe 300 guys Itu udah 230 aja Udah seharian pak Dari 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 160 Kayaknya terakhir kemarin Jadi gue pertama kali dari kemarin Gue AFKin dari 160 Sampai sekarang baru 220 Udah seharian guys Gila lama banget gak sih? Uh ada orang berantem Let's go kita pipipi lagi cuy Kita pake metal arm dulu Jangan lupa Oke Oke Kita langsung aja Eh mau kemana lu bang? Mau kemana bang? Makan nih Pangke prison Cyclone Langsung mati kah? Oh kena Kena Kita langsung Pangke Gila OP Liat gak sih? OP Kombo nya gila banget Anjir ini Buang magnet Anjir Ya gue rekomen banget sih Kalau misalkan kalian punya magnet Kalian suka PVP Kalian buat lawan boss Ini buat lawan boss Enak banget loh Sumpah Kalian tinggal Modal repel doang Liat tuh Modal repel Buat ngelawan boss Itu enak banget Anjir Ini ada orang gak? Langsung reset Anjir Reset guys Bayangin Padahal gue baru level 82 Loh Belum level tinggi guys Damagenya udah segitu Anjir Bayangin tuh levelnya mungkin 300 ya Gila Eh Kalau pake metal arm Gak bisa ngedass Anjir Wattah Ini gue Ngalanya atau apa sih Iya Gue kalau pake metal arm Gak bisa lari Oh gak Gue DC Gue DC Am DC Am DC Am DC So ya Itu dia temen-temen Untuk video kita kali ini Untuk metal Metal Atau magnet ya Buah iblis magnet Temen-temen ya Gue rekomen banget Buat kalian semua Yang kalian punya Pake aja Buat lawan boss Enak banget Buat farming boss Buat Farming gums Enak banget So ya Thank you buat kalian semua Nonton dari lulus akhir Like jangan yang suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe mau Gak usah disalir lupa Ketak ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye bye Cik Baby baby run Baby baby run No I won't run Bye By 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 Terima kasih telah menonton!